Intro Sebanyak 130 kontingen dari Kecamatan Makale dan Makale Utara turut dalam meramaikan Lomba Gerag Jalan yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Teraja dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, Hari Ulang Tahun ke-66 Kabupaten Tanah Teraja dan Hari Ulang Tahun ke-777 Teraja pada Selasa 20 Agustus lalu. Ketua Panitia Lomba Gerag Jalan Kecamatan Makale sampai Baralangi menjelaskan bahwa Lomba Gerag Jalan ini dilakukan serentak di 19 kecamatan di Tanah Teraja. Namun, khusus untuk Kecamatan Makale dan Makale Utara, Lomba digabungkan untuk menambah kemeriahan acara. Di Tanah Teraja, Gerag Jalan ini sebenarnya dipusatkan di kecamatan masing-masing. Namun, kali ini khusus untuk Kecamatan Makale, kami gabungkan dengan Kecamatan Makale Utara, ujar sampai saat dikonfirmasi di garis start terminal Makale. Lomba ini melibatkan pelajar dari tingkat SDMI, SMP MTS, SMA, SMK, dan MA yang telah berlatih selama sekira satu minggu. Selain itu, berbagai organisasi di Tanah Teraja juga ikut memeriahkan acara tahunan ini. Para peserta akan memperebutkan piala di masing-masing kategori, yang rencananya akan diserahkan pada puncak perayaan hut ke-66 Kabupaten Tanah Teraja dan hut ke-777 Teraja pada akhir Agustus nanti. Penilaian dilakukan berdasarkan kelengkapan barisan, kekompakan, semangat, hingga kreativitas atau yel-yel yang ditampilkan di posko dewan juri yang telah disiapkan oleh penyelenggara. Sepanjang rute, Satuan Tugas dan Polri, Satpol PP hingga Dishub terpantau menjaga arus lalu lintas untuk memastikan kelancaran acara. Dari pantauan Tribun Teraja, para peserta tampak mengenakan seragam olahraga yang merepresentasikan sekolah atau instansi masing-masing. Ada juga yang mengenakan pakaian adat raja dan bugis, menambah warna dalam perlombaan. Beberapa kelompok bahkan menampilkan marching band untuk semakin menyemarakkan lomba geret jalan ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.